Intro Konsistensi sebuah tim sepak bola merupakan hal yang wajib dilakukan. Terus mentas di kasta teratas bakal membuat tim menemukan komposisi terbaik dan berprestasi di kemudian hari. Ada jalan panjang yang jelas harus dilalui. Mencapai sebuah konsistensi jelas merupakan sebuah pekerjaan yang susah-susah gampang. Norwich City misalnya, tim asal Inggris ini kerap dianggap sebagai tim yoyo. Mereka beberapa kali keluar masuk Premier League dan Championship dalam beberapa tahun terakhir. Prestasi tim dianggap bagus skala berlaga di kasta kedua. Namun saat bermain di kasta utama, mereka justru loyo. Di luar Norwich, beberapa tim lain juga memiliki nasib serupa. Watford, Hertha Berlin, Calieri, dan Brescia masuk di antaranya. Bertahan di kasta teratas memang tak semudah yang dibayangkan. Bahkan, beberapa tim besar macam Manchester United, Juventus hingga River Plate pernah merasakan pahitnya terdegradasi ke kasta 2. Di luar nama-nama tersebut, ada pula berbagai tim yang tetap konsisten berlaga di kasta teratas. Mereka belum pernah sekalipun terdegradasi. Beberapa di antaranya bahkan menyandang status sebagai salah satu tim terbaik di kancah domestik dan juga Eropa. Berikut ini adalah 5 klub sepak bola yang belum pernah terdegradasi. Tetapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Selain Glasgow Rangers, Celtic merupakan salah satu tim yang lumayan mendominasi di Liga Skotlandia. Sejak didirikan pada 1890 sampai hari ini, mereka belum pernah sekalipun merasakan degradasi. Hal yang sama pernah dirasakan Rangers. Namun pada 2012 lalu, mereka dinyatakan bangkrut dan harus memulai kompetisi dari kasta 4 Skotlandia. Celtic merupakan satu-satunya tim asal Skotlandia yang pernah menjuarai Liga Champions di musim 1967 silam di bawah arahan manajer legendaris Jokstein. Sampai saat ini mereka belum pernah mengulangi prestas yang sama. Celtic sudah menghabiskan 124 musim di kasta terata Skotlandia. Dalam rentang waktu tersebut, mereka mampu mendulang berbagai kesuksesan, seperti 51 gelar Liga Skotlandia, 40 gelar Piala Skotlandia, serta 19 gelar Piala Liga. Inter Milan menjadi satu-satunya tim asal Italia yang belum pernah terdegradasi. Sejatinya, ada nama Juventus yang belum pernah terdegradasi. Namun lantaran terlibat kasus Kalsiopoli, Juve harus turun ke seri B pada musim 2005 silam. Pasca turunnya Juve ke seri B, bahkan pada musim-musim setelahnya, Inter sukses mendominasi seri A. Puncaknya di bawah arahan Jose Mourinho, mereka sukses persembahkan treble winners pada musim 2010-2011 lalu. Lagi-lagi, prestasi tersebut belum pernah disamai oleh tim Italia lain. Sejak berdiri pada 1908, Inter total sudah berlaga dalam 112 tahun di kasta teratas seri A. Mereka pernah menyumbangkan 19 gelar seri A, 7 Coppa Italia, 5 Piala Super Italia, 3 Europa League, 3 Liga Champions, 2 Piala Interkontinental dan 1 Piala Dunia Antar Klub. Spanyol punya 3 tim yang belum pernah terdegradasi ke Segunda Divisien. Barcelona, Atletic Bilbao dan Real Madrid. Dan Real Madrid lah yang bakal menjadi pembahasan kali ini, lantaran menuai kesuksesan yang lebih impresif bagi negaranya baik di kancah Eropa maupun domestik. Madrid, yang didirikan pada tahun 1929 lalu, total sudah menghabiskan 90 musim di Primera Divisien. Di awal periode, klub ini menjadi kendaraan politik Jendral Franco. Berbagai bintang besar didaratkan ke ibu kota Spanyol dan hasilnya langsung terasa. Mereka mendominasi La Liga dan bahkan kerap menjadi penantang serius gelar juara tiap musimnya sampai hari ini. Madrid sudah mendulang 14 gelar Liga Champions, terbanyak dibandingkan tim-tim manapun di Eropa. Kesuksesan tersebut mereka padukan dengan merajai kompetisi domestik. Los Meringues pernah mendulang 35 gelar La Liga, 19 Copa del Rey, 11 Supercopa de Espana dan berbagai gelar lainnya baik di kancah domestik maupun kontinental. Ajax Amsterdam, bersama Feyenoord dan PSV Eindhoven merupakan tiga tim tersukses di Belanda. Ketiganya mampu menjadi Trisula Maut di kompetisi teratas Eredivisi. Ajax menjadi salah satu tim Belanda yang lumayan mentereng prestasinya di Eropa. Mereka pernah mendulang 4 gelar Liga Champions di masa lampau, dan hal tersebut tak bisa disaingi oleh tim Belanda manapun. Tak hanya berjaya di masa lalu, pada dua musim lalu, De Goden Sonnen juga pernah melangkah ke fase semifinal Liga Champions. Namun langkah mereka terhenti di tangan Tottenham Hotspur yang akhirnya keluar sebagai runner-up, pasca kalah dari Liverpool di partai final. Di ajang domestik, Ajax pernah mendulang 35 gelar Eredivisi, 20 KNVB Becker dan 9 Johan Quiffschild. Secara prestasi, Arsenal mungkin kalah dari beberapa tim tradisional Inggris seperti Manchester United dan Liverpool. Namun dibanding dua tim tersebut, mereka belum pernah terdegradasi ke tier bawah, dan hal tersebut jelas menjadi prestasi tersendiri. The Gunners pernah mendulang berbagai kesuksesan, seperti 13 gelar Liga, 14 piala FA, 2 piala Liga, 1 piala Fires, serta 1 piala Winners. Gelar tersebut pun menjadi prestasi tertinggi The Gunners. Bahkan, gelar juara Liga yang direngkuh klub asal London Utara pada musim 2003-2004, masih belum terpecahkan sampai saat ini. Kala itu, The Gunners sukses kupuhkan status sebagai invisible alias juara tanpa kekalahan sekalipun. Itulah tadi 5 klub top Eropa yang belum pernah terdegradasi dari kasta teratas di Liga masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.